Bisa nambah berkali-kali kalau pakai menu yang satu ini Ayam goreng rempah dan sambal bajak Pertama wajib banget sangrai dulu ketumbarnya hingga harum Untuk bawang merah bawang putihnya kita pakai lumayan banyak nih Biar nggak capek kupas satu-satu Aku kupas pakai garlic peeler Tinggal pencet aja bawangnya udah bersih kayak gini Jadi nggak perlu kupas bawang satu-satu lagi ya Lanjut haluskan bumbunya praktis banget Tinggal ganti aja aksesoris choppernya Masukkan ketumbar sangrai dan semua bumbu yang aku tulis Terus pencet tombolnya sebentar aja bumbunya udah sehalus ini Simple banget sih bikin ayam goreng yang satu ini tanpa harus diungkep Tinggal campurkan daging ayam dengan semua bumbunya Lumuri hingga rata diamkan minimal 30 menit Setelah 30 menit udah siap digoreng nih Pakai api sedang aja dengan teknik dua kali goreng Hasilnya secantik ini Sekarang kita buat sambal bajaknya Tinggal tumis sebentar semua bahannya Biar hasilnya sama seperti diulek Ini aku ganti lagi pakai aksesoris sambal maker Kita haluskan dan hasil teksturnya sama seperti diulek Tinggal ditumis kembali Tambahin gula merah, terasi garam, dan kaldu bubuk Masak hingga warnanya sedikit pekat Perpaduannya yang pas banget sih Ini ayam gorengnya juicy, berempah Dimakan sama sambal bajak, kental, dan seger kayak gini Nah masak simple atau komplit kayak gini Sekarang jadi praktis banget Karena dibantu sama set Phillips Blender 5000 Series HR2223 Slice 70 Dengan 3 in 1 aksesori Sambal maker, chopper, dan garlic peeler Blader juara si paling multifungsi Cukup 1 blender Udah bisa buat semua jenis masakan Yuk yang mau samaan Terus order sekarang juga Linknya ada di bio ya